Salah seorang, ini ada namanya Pak Hairul Fahmi, ia adalah pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies. Selamat siang Pak Hairul Fahmi. Selamat siang. Di sini ada Reza dan juga Julio Suman, Junanus Kompas TV. Bisa diceritakan seperti apa tadi speknya kalau misalnya dari Mas Hairul Fahmi ini melihat bagaimana pesawat TNI AU yang jatuh dengan nomor ekor TT 3111 dan juga TT 3103. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau terkait keselakaan, jadi belahan pun, gimana pun, saya kira keselakaan atau insiden alutsita itu selalu mungkin terjadi, ya terpatut pesawat. Penyebabnya kan beragam juga, mulai dari bisa serangan atau satu-satu, human error, dalam penggunaan maupun kelalaian dalam persiapan, problem suasa, problem teknis, baik mekanik maupun elektronik, bahkan kelalaian dalam pemeniraan maupun bulunya perawatan juga sangat mungkin menyebabkan kecelakaan. Nah, tapi terkait hal ini, tentu saja kesimpulan baru kita bisa dapatkan setelah ada infeksi dari, apa namanya, pihak terkait, dan mungkin dari AU, dan mungkin dari KAC, ya. Jadi, kalau dari sisi usia petawat, saya kira juga usia petawat masih rata-rata, gitu ya. Jadi, sebenarnya, kalau kita, apa namanya, kaitkan dengan usia, mungkin juga kurang tepat, ya. Saya lebih cenderung mungkin apakah ada faktor teknis atau human error ini yang paling mungkin, saya kira. Oke. Walaupun juga kita masih menunggu apa rilis soal penyebab kecelakaan ini. Begitu ya, Pak Fahmi. Nah, Pak Fahmi, tadi saya juga berbicara sama Bang Julius di sini, di Journalist Kompas TV juga. Tolong konfirmasi jika salah, Bang Julius, bahwa memang dari speknya, Pak Fahmi, ini adalah pesawat yang memang sebenarnya cocok untuk geografis di Indonesia yang penuh dengan hutan. Seperti kita tahu bahwa tadi itu juga jatuh di lereng Gunung Bromo. Dan ini sebenarnya dari secara lokasi geografis juga sudah pas, begitu. Namun, tadi ya, seperti Pak Fahmi sampaikan, namanya juga kecelakaan, begitu. Ada saja memang alasan yang memang kita masih menunggu apa penyebab kecelakaan tersebut. Betulkah demikian? Seperti yang disampaikan oleh Bang Julius yang memang juga sudah berkunjung ke pabrikan di Brazil, begitu. Ya, betul. Sepertu Kano ini, EMB 314, atau 314 sepertu Kano ini kan memang merupakan sebuah pesawat latihan lanjut, punya kemampuan pantal insurgenci, atau pesawat agis langkirnya, gitu ya. Nah, dan kalau dari sisi, apa, sisi Tain, ya memang, apa namanya, ya pesawat ini sangat pas, ya, untuk, apa namanya, untuk mendukung, ya, di penyertaan, terus kemudian dukungan udara, maupun, apa namanya, aktivitas-aktivitas tadi, anti perang itu, geria, atau penumpasan separatif, misalnya seperti itu. Nah, apa, jadi, kalau kita lihat, ya memang dia, apa namanya, ya cocok, ya, untuk Indonesia, karena bisa dioperasikan dari pangkalan dengan fasilitas minimal kalipun, ya, kemudian terpensi, karena, apa namanya, ini, dia dibuat, dibuat mudah, dan multifungsi, gitu ya, seperti Kano ini, sehingga, tentu, untuk kebutuhan Indonesia yang memang bukan cocok-cocok multifungsi, ya, segera tetap. Nah, masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, kita masih akan membahas soal pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan Jawa Timur, masih bersama dengan saya di studio, ada Julius Suman, jurnalist Kompas TV, lalu juga, sudah bergabung bersama saya juga, melalui sambungan Zoom, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Hairul Fahmi. Mas Fahmi, tadi sebelum jeda iklan, saya sempat bertanya kepada Mas Fahmi dan juga Bang Julius, ini soal maintenance dari pesawat tersebut, dari lihat pesawat tempur, buatan Brazil, idealnya maintenance itu berapa lama? Pak Fahmi? Ya, kan ada berbagai macam bentuk pemeliharaan di pesawatannya, itu, apa namanya, ada pemeliharaan yang sempatnya berkala, ya, apa namanya, ada mempunyai waktu tertentu dilakukan pemeliharaan secara menyeluruh, gitu ya, kemudian ada juga, apa namanya, supaya yang dilakukan ketika pesawat akan digunakan, digunakan dan setelah digunakan, ya, itu, itu juga, apa namanya, selalu dilakukan, yang pentingnya, setiap, apa namanya, setiap, terkait dengan persiapan, petawat terbang, ya, karena memang selalu harus dipastikan, setiap, petawat terbang, selalu dipastikan, dia, setiap terbang dan setiap tempur, gitu, jadi, ini, apa namanya, pemeliharaan berkala, selalu dilakukan, dan setiap kawang-kawang tertentu, setiap tahun, tidak berbeda-beda, saya, terang-terang persis, ini ya, masih lebih paham, apa namanya, kalau terkait, apa, seperti Tukano ini, jangka-jangka waktu, berapa lama, dia harus, misalnya, mengjalani, apa, proses peneliharaan, apa, perawatan di MRO. Ya, secara tidak langsung, bahwa sebelum digunakan, benar-benar harus dicek, satu semuanya, begitu ya, Bapak Mia, setujukah, Bang Julius? Ya, pasti, pasti ada, pemeliharaan berkala ya, berkala jangka pendek, menengah, maupun yang overall, jangka panjang gitu, pasti, pasti ada, tapi kan, kita gak bisa ngecek nih, misalnya untuk, sudah, penggunaannya seberapa intens, dan, dan operasi yang dijalankan, berapa intens, itu pasti yang tahu operatornya gitu, nah, apalagi ini kan, pesawat tempur gitu kan, gak bisa kita, gak bisa kayak ngecek, mobil pribadi kita, oh ngecek di bengkel A, bengkel B, nah, tapi logikanya sama, tetap ada nanti di kilometer sekian, misalnya kalau mobil ya, kilometer sekian itu, servis besar gitu, di kilometer sekian cuma ganti oli, ya, perumpamannya, perumpamannya seperti itu, cuma, super tukano ini kan, populasinya kecil ya, satu sekadron ini, dulu pesannya cuma, 16 unit, Indonesia cuma punya satu sekadron, kurang lebih 16 unit, artinya kan, segi pemeliharaannya, gak bisa, ya, kalau populasinya banyak kan, biasanya lebih mudah ya, saranannya sudah, biasanya pendukungnya sudah, terakomodir, sudah betul, sudah ada lebih dulu, pasti disiapin lebih, karena populasinya, ini kan populasinya kecil, nah apakah, nah, dia harus juga bergantung dengan pabrikannya, karena ini pesawat yang, dibikin Brazil, PTDI-nya Brazil, Embraer, nah, kita harus punya hubungan, dengan Embraer, pabriknya begitu ya, supaya continue kan, suku cadangnya dan sebagainya, supaya pemeliharaannya itu terjaga, kan kita harus, tetap harus ada suku cadang yang diganti, dan sebagainya, oke, jadi memang harus terus berkomunikasi dengan pabriknya begitu ya, karena untuk maintenance, memberikan mesin-mesin, dan juga semua peralatannya, harus bawaan dari pabriknya, nah ini kan, pesawatnya gak nambah lagi kan, malah berkurang nih sekarang, populasinya udah kecil, 16 sekarang mungkin, 10 atau 11 gak tau, itu juga memang menjadi pertanyaan, dan belum ada statement apapun, dari pihak TNI AU, kita juga akan mendalami itu, kita juga akan mendalami itu, dan tidak akan mendalami itu, kita akan mendalami itu, GET liberasi jadi��다,